selamat menikmati dan juga bawang merah saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pedagang yaitu paman awit paman harga rombok berapa paman yang kayak gini paman? ini dengan harga 120 dengan kualitas seperti ini biasanya untuk rombok rawit yang lebih kecil biasanya harganya lebih mahal 200 ribu ya? sekarang 200 ribu ini rombok apa orang menyembat? rombok mutiara rombok mutiara dengan harga 120 dimana biasanya harganya berapa? 80 ya? biasanya 80 ribu saat ini harganya 120 ribu harganya memang mengalami kenaikan yang cukup tajam sudah berapa lawas naik ke 120 nih? 2 harian? semingguan lah ya semingguan jadi harga cabai mengalami kenaikan sudah sekitar 1 minggu terakhir selain cabai, lombok yang naik juga apa? tomat juga mengalami kenaikan harga biasanya berapa? 1 kilo? biasanya 10 ribu 10 ribu yang sekarang? sekarang 1 kilo 23 ribu biasanya berapa? biasanya hanya 15 ribu 15 ribu ini kol naik juga? kol naik juga 1 kilo berapa? 15 ribu biasanya? biasanya 8 ribu hampir 2 kali lipat ya biasanya 8 ribu sekarang jadi 15 ribu selain cabai, tomat, kol yang naik lagi? bawang merah? bawang merah berapa sekarang? 50 hari 50 ribu per kilo biasanya 40 biasanya 40 berapa lawas sudah? baru hari ini baru hari ini mengalami kenaikan di bawang merah kenapa jadi kayak naik-naik gini nih? susah barangnya atau gimana? oh gitu jadi mengikuti harga agen ya istilahnya gitu tapi dengan kenaikan harga nih juga apa? banyak yang ada jadi membeli kah? atau apa? kurang ya? pembeliannya ya paling kerasa lombok ya? iya sih lombok karena kenaikannya juga cukup tajam oh mungkin mendekati idul at-hanilai lombok merah lombok kering lombok kering oh lombok kering lombok kering sampai itu pak lombok kering harganya 280 ribu biasanya? biasanya 600 aja takarong berapa sekilonya? waktu ragen 100 juga 100 ribu sekilo sekarang 200 ribu sekilo eh 280 280 ribu 1 kilo biasanya 100 ribu sekilo lombok kering lombok merah kering kalau lombok kering kalau lombok kering 300 ribu sekilo 300 ribu sekilo kalau asli lagi adalah lombok pakai kotak oh yang besar-besar iya kok sampai 300 ribuan ya demikian adalah laporan kami pengecekan harga di pasar tepatnya di pasar candi berada di kelurahan sungai malang kecamatan amuntai tengah kabupaten hulu sungai utara kalimantan selatan langsung bulu kalimantan sikilo garam pagi ah pagi 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 Terima kasih.